ketika obat masuk dalam pencerahan kita masuk dalam usus dan sebagainya maka akan ada yang terbuang ketika diambil oleh darah akan terbuang lagi, ketika masuk ke dalam liver akan terbuang lagi maka yang masuk tidak semua apa yang dibicarakan adalah full stress metabolism satu metabolisme bagi semua makanan kita, obat yang masuk ke dalam mulut kita atau peroral sehingga dengan demikian apa yang dipertanyakan yang dipertanyakan adalah ketersediaan hayati atau bioavability ini harusnya 100% seperti ketika menyuntikan ke pembuluh darah pasien obat tertentu maka sekian jumlahnya akan masuk 100% obat tidak mungkin seperti itu ketika dimasukkan melalui mulut karena akan terbuang di pencernaan terbuang di liver, sehingga yang masuk hanya sisanya saja gambarannya ada di sini hanya dari 300 ini hanya 84 mg yang masuk atau dari total 100% itu hanya 28% padahal harapannya adalah 100% bagaimana jalan keluarnya? maka harus dikeluarkan alternatif salah satunya adalah alternatifnya dengan transdermal teman-teman pasti akan tepuk tangan kenapa one more memilih transdermal karena hasilnya adalah 100% akan masuk seluruh komponen yang ada di dalam patch tersebut Bapak Ibu sekalian selalu saya akan mengawali dari sana nah bagaimana dengan transdermal? transdermal sudah pasti saya akan mengawali dengan ini lagi transdermal pasti jauh lebih efektif kenapa? karena akan menghilangkan dampak dari yang tadi close-pass metabolism tidak perlu melewati oral tidak perlu pencernaan tidak perlu pembunuh darah di hati tidak perlu ke hati sehingga tidak akan bersalah hasil akhirnya adalah jauh lebih baik efektifitasnya ini acuan kita acuan berikutnya sama akan mengurangi efek samping tapi sekali lagi akan mengurangi efek samping tapi akan meningkatkan efektifitas dalam bentuknya sebagai transdermal itulah pilihan dari One More International terima kasih